Oke, jadi insya Allah untuk siang hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Tapi mungkin sebelum lebih lanjut kita ngulang sedikit apa yang sudah kita pelajari pekan kemarin, baik waktu di kelas maupun waktu di lab ya. Jadi, kan ini saya minta untuk install apa? Masih ingat nggak suruh install apa aja? Visual Studio Java. Visual Code, Java, sama satunya lagi network. Betul ya. Jadi, Java-nya itu mungkin salah satu. Saya share screen kelihatan ya. Oke, toh? Kelihatan. Ini nanti bagi yang belum, teman-teman yang belum download atau install, bisa lewat ini ya, websitenya oreko.com dan seterusnya ini, bisa dicari di Google. Nah, ini mungkin, nginstallnya dari website ini, nanti pilih yang versi ini, JDK23 ini. Nah, ini versi kalau teman-teman pakai Windows yang X6 ini ya, Compress Archive ini, didownload di sini. Nah, gede filenya itu sekitar Berapa itu? 200 MB ya? 200 MB, Pak. Itu mungkin kalau yang pakai-pakai data kan makan banyak, itu mungkin bisa ngopi dari kakak tingkat atau yang sudah download. Kalau nggak salah itu Linux, Pak. Itu kan ada tipe. Oh ya, Linux di mana? Nah, ini nih, sorry, sorry. Nah, betul, betul. Ini, sorry, sorry. Yang ini ya, salah satu aja. Nah, ini nanti di-download, di-extract. Pokoknya dijalankan kayak kita nginstall software seperti pada umumnya ya, next, 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 sampai selesai. Nah, ini kalau sudah, berikutnya nginstall Visual Studio Code webnya ini, kode.visualstudio.com. Pilih download. Ini karena komputernya pakai Mac ya, nanti kalau komputernya teman-teman pakai Windows sudah ada tombolnya, di-download aja dijalankan. Ini filenya juga lumayan sih ya. Nah, kalau pakai data dan lain-lain bisa kopi dari teman-teman. Nah, kalau sudah, ya berarti nanti selanjutnya tinggal di-install, lalu dijalankan. Ini mungkin perlu saya ulangi ya, karena kemarin kayaknya saya juga terlalu cepat atau gimana. Nah, jadi tampilannya kalau sudah dijalankan, itu kan Visual Studio Code-nya jalan. Nah, ini nanti kayaknya ada beberapa yang perlu Anda install terkait Java ya, agar connect. Maksudnya connect ini, ini kan Anda install dua software terpisah ya, Visual Studio Code untuk menulis programnya, jdk-nya untuk jalaninya. Nah, agar kedua software itu sinkron atau tersambung, nah ini nanti pada bagian di Visual Studio Code-nya ini Anda tekan tombol yang ini ya, extension ini Anda klik, dan nanti klik Anda tulis Java, nanti muncul, pilih yang ini, java platform extension ini. Nah, ini ada dua ini, eh yang atas ya, sorry, ini diklik, lalu tekan install. Nah, ini dia akan download. Ini tujuannya agar Visual Studio Code dan java tadi yang sudah di-download dan install saling menyambung. Nah, kalau tidak, pastikan ini tombolnya uninstall ya, karena kan sudah di-install. Nah, terus gimana Pak? Nah, kalau sudah, ya sudah berarti sudah siap kita bikin program baru. Cara bikin program barunya, ini bisa lewat sini tekan new project, atau kalau di Windows itu tekan, masih ingat nggak kemarin tekan apa ya? Shortcut-nya. Control-shift-P. Betul, control-shift-P ya, ini cara nulisnya gimana sih? Jadi, CTRL atau control di keyboard itu tambah tekan shift plus tekan B. Nah, kalau sudah misalkan saya diimuin ya, control-shift-P, nah keluar kayak gini. Nah, ini lupa punya Pak Riza kok banyak. Ini karena di laptop saya sudah macem-macem ya, sembarangkali rada. Ada Python, ada Flutter, dan sebagainya. Nah, ini pilih cari yang Java ya. Java, create, Java project. Anda tekan itu. Nanti juga muncul lagi pilihan-pilihan yang lain. Nah, tekan yang no build tools saja. Tekan no build tools. Nanti keluar kayak gini. Kalau di laptop, fungsi ini adalah nanti file yang Anda tulis itu, program yang Anda buat. Kita kan di sini belajar pemrograman ya, belajar menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ada banyak, kita fokus menggunakan bahasa pemrograman Java namanya. Nah, di sini fungsi ini adalah nanti untuk meletakkan di mana file kita nanti dibuat. Nah, misalkan ya sudah, ini saya sudah bikin folder ita1 atau folder java ya. Nah, misalkan bikin folder baru ita1 java, misalkan begitu. Anda tekan create, Anda tekan select project location. Nah, sudah ini. Terus Anda tekan nama projectnya. Nama project ini kan kalau kita bikin file itu kan, nama filenya mau dikasih nama file apa. Misalkan pertemuan, ini kita pertemuan keberapa, dua atau tiga ya. Nah, tekan dua. Anda tekan enter. Nah, ini sudah dibuatkan, ini saya close ya. Nah, ini yang, ya, oh, mana tadi? Keluarnya, sebentar-sebentar. Nah, ini yang sudah jadi. Kelihatan nggak ya di layar? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, di sinilah kita akan membuat program yang akan kita jalankan. Nah, ketika sudah kita buat seperti ini, Pak, saya mau bikin programnya itu di mana? Nah, kalau mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman membuat program dengan menggunakan bahasa apapun, biasanya sudah isinya jalan. Cuma bagi teman-teman yang masih baru, ya mungkin ada baiknya Anda ini ya, perhatikan. Jadi, di sini ada folder-foldernya. Ini nama pertemuan 2, ini adalah nama projectnya. Nanti letaknya itu pada folder. Ini folder ya, folder src. Nah, Anda double-klik yang app.java ini. Nah, ini saya tertutup. Nah, di sinilah kita nanti akan menuliskan program yang kita buat. Nah, kemarin untuk ngeceknya, Anda tekan tambah B di sini, Anda klik run java. Nah, ditunggu. Nah, nanti di bawah ini, keluar dia. Ini masih, nah, agak lama ya. Karena dia proses. Ada namanya proses itu kompilasi, artinya yang kita ketik itu sama programnya itu diolah agar bisa dijalankan. Nah, di sini outputnya ini, yang hello world ini. Nah, ini yang paling basic. Nah, terus berikutnya apa? Nah, terus kita nanti menuliskannya itu pada bagian ini. Ini kan ada tulisan banyak sekali, ada public class, app, dan seterusnya. Ini sementara abaikan, kita fokusnya nanti menulis program kita itu yang ada pada bagian setelah tulisan ini ya. Jadi, public static void mainstream, dan seterusnya. Ada buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita akan menuliskan, di sini kita menulis kode program kita. Nah, ini saya nulis, ada dua slash di sini, ini fungsinya kayak catatan. Artinya nanti baris ini tidak diikut dijalankan. Kalau misalkan saya klik run, ini dia nggak ada output apa-apa ya. Nggak ada output apa-apa. Nah, ini jadi fungsi dua garis miring ini, ya kayak kasih. Cek, cek. Saya tadi keluar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi ya? Iya, keluar. Sampai mana ya tadi? Sampai... Saya set screen, sudah kelihatan. Kode programan, Pak. Jadi, saya ulangi ya. Jadi, ini karena saya juga di rumah dan koneksi internetnya juga nggak seberapa stabil. Nah, ini saya ulangi. Jadi, fungsi dua garis miring di sini ini untuk semacam ngasih catatan atau keterangan pada program kita. Dan ini tidak ikut di eksekusi. Contoh, misalkan kalau ini saya klik jalankan atau run Java, jadi nggak ada apa-apa. Jadi, ini nggak ikut di eksekusi. Nah, itu fungsinya untuk ngasih catatan agar lebih mudah kita membaca program kita ya. Kalau saya dirasa terlalu cepat atau ada bagian kurang jelas, langsung aja ya open mic, Pak. Tolong diulangi lagi atau cat juga nggak apa-apa ya. Saya coba sepelan mungkin agar udah difahami. Mumpung kita masih pertemuan di awal ya. Karena kalau sudah nanti di tengah atau di akhir yang mendasar aja tidak begitu paham, akan lebih susah. Iya, Pak. Terus, Pak, saya misalkan ingin bikin file sendiri. Nah, karena kita menggunakan bahasa pemrograman Java di sini ya, ini nama file-nya app.java. Salah satu aturan di bahasa pemrograman Java itu, nama kelas di sini, ini kan ada tulisan public class app ya. Nah, nama kelas di sini itu harus sama dengan nama file yang ada di sini. Ini nama file-nya app.java. Maka nanti ketika kita bikin menulis begini, maka nama kelasnya di sini, maksudnya nama kelas apa, Pak? Ini kan ada publik kelas, dan ini nama kelasnya. Ini harus sama persis dengan ada di sini. Jadi misalkan kita ganti... Pak, putus-putus, Pak, sinyalnya, Pak. Halo. Sorry ya, ini internet di rumah saya nggak mendukung. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya ulangi. Saya ulangi ya. Baik. Aduh, sampai mana tadi ini ya. Jadi, salah satu aturan dalam bahasa Java, penamaan nama kelas yang ada di sini, itu harus sama dengan nama di sini. Karena di sini namanya app.java, maka di sini juga harus public class app. Kita tidak boleh atau tidak bisa menggunakan misalkan nama lain, misalkan tes begini. Nah, itu pasti merah ini. Ada garis bawah merah ya. Adanya garis bawah merah ini mengindikasikan bahwa ada kesalahan pada bagian ini. Begitu. Kalau kita menggunakan visual serial code, ini kan sudah ada nih. Jadi, salah itu. Terus cara benerannya gimana? Ini sudah ada sebenarnya. Kalau kita bikin klik ini ya, ini sudah ada namanya quick fix. Anda tekan gini aja langsung dibunerin sama dia. Nah, begini. Misalkan kita bikin file baru lagi. Misalkan di folder yang sama. Kita bikin file lagi ya. Klik kanan. Lalu ada klik new file. Anda nulis misalkan nama ketua kelasnya siapa? Hafiz ya? Pak Hafiz Pak. Hafiz.java begitu. Tekan enter. Nah, ini kan baru nih. Nah, maka namanya juga harus sama. Ini kan Hafiz.java, maka di sini juga namanya public class Hafiz. Nah, itu aturannya begitu. Apakah memang begitu, Pak? Nah, kebetulan karena kita menggunakan programan bahasanya, yaitu bahasa Java, salah satu aturan di bahasa programan Java, nama file harus sama dengan yang ada di sini. Mungkin begitu ya. Nah, kemudian disini kita membuat kode program kita. Kode program kita itu dieksekusi itu mulai dari atas ke bawah. Misalkan kita bikin sistem outprint ya. Kalau pakai official still code, tinggal ngetikkan sis out begini. Sis out begini. Nah, digenerin sama dia. Bajakan A. Oh ya, kemudian aturan berikutnya, mumpung masih ingat. Setiap baris program, ini satu baris ya, baris 4. Di Java, setiap satu baris program itu harus diakhiri dengan tanda apa ini? Titi. Titi. Ini ada yang ada kendala nih, Nur Farizaris Kisabila itu. Ada kendala katanya. Dimulai lagi, Nek. Karli mana, Karli? Anu ya, teman-teman, mohon maaf. Ini saya nggak tahu kenapa biasanya nggak begini. Ini koneksi internetnya, kebetulan nggak tahu siang hari ini putus-putus. Semoga bisa dimaklumi ya. Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Pak, ada yang izin, Pak, karena ada kendala, Pak. Oh, begitu. Gini aja mungkin yang izin nanti dituliskan aja nama sama nimnya ya. Saya lebih mudah ngelolanya nanti. Nanti aja mungkin setelah ini ya, setelah kuliah selesai. Oke, kita kembali ke materi. Alur pengerjaan dari programnya ketika kita tekan tombol run Java itu, dia dijalankan dari atas ke bawah. Misalkan baris 4, ada sistem operin A begini. Misalkan terus kayaknya copy ya. Ada banyak ya. Ini ada A, ini B, ini C, ini D. Maka nanti programnya itu dijalankan ya, urut. Dari baris-baris atas, baris 4, sampai baris di bawahnya. Ini misalkan kita jalanin. Nah, ini kan urut ya, A, B, C, D. Andai kata ada urutan yang kita balik, misalkan yang C ini kita letakkan di atas. Saya pindah sini, di atas sendiri. Maka uploadnya juga ikut mengikuti ya, kalau kita jalankan. Jadi, mengikuti C, A, B, D, sesuai dengan urutan baris program kita yang kita tuliskan. Jadi, cara ngeksekusinya begitu. Jadi, ini kan letaknya kan di sini nih, buka tutup kurang kurawal ini. Di sini lah kita menulis kode program kita. Kemudian dia urut dari atas ke bawah. Begitu. Nah, ini cara ngeksekusinya gimana nih. Nah, seperti itu mungkin yang basic. Berikutnya, saya sedikit ngulang yang kemarin. Nah, salah satu kegunaan kita bikin program itu kan, salah satunya kan untuk menghitung sesuatu, untuk menjalankan perintah sesuatu, atau mengolah data. Nah, dalam bahasa program Java, kita mengenal ada banyak sekali data-data yang bisa kita manfaatkan. Nah, Java mengelolahnya berdasarkan jenis atau tipe datanya. Jika tipe datanya itu angka, bilangan bulat, bulat ini maksudnya tidak ada desimalnya, maka di Java dikenal dengan istilah tipe data integer atau penulisan di bahasa program Java-nya adalah menggunakan ini. Begitu. Cara penulisan, cara penulisannya yaitu, itu sudah ada contohnya ya, misalkan tipe data, pasi, nama variable, diikuti dengan sama dengan, diikuti dengan value atau nilai variablenya. Ini saya off-cam aja ya, kayaknya beban ininya berat kalau kameranya ini. Nah, jadi sintaksnya begini, tipe data, nama variablenya apa, sama dengan nilai atau value variablenya diikuti dengan titik koma. Nah, misalkan kita punya tipe data integer, berarti kita tuliskan int, spasi, diikuti dengan nama variablenya, misalkan kita kasih nama x, diikuti dengan sama dengan, diikuti dengan value atau nilai dari variablenya. Nah, karena di sini kita menggunakan tipe data integer, artinya variable x ini harus diisi dengan bilangan bulat atau bilangan tanpa koma. Misalkan kita isi 10, lalu jangan lupa, ini biasanya lupa nih bagi programmer-programmer pemula ya, karena mungkin nggak terbiasa atau gimana, lupa kasih tanda petik, jangan lupa dikasih tanda petik. Cara penulisan lainnya, Anda juga bisa kayak gini nih, integer, y gitu aja, langsung titik koma gini. Lupa terus nilai variablenya gimana? Ini kita sudah bikin variablenya dengan nama y, tapi belum ada isinya. Kita bisa memberikan isi di bawah nih, y sama dengan, misalkan 20, begitu. Nah, jadi modelnya bisa langsung gini, integer x sama dengan 10, atau jatuh satu kayak gini, integer y, selesai, baru bawahnya, y sama dengan 20. Artinya ini baris 11, variablenya ini diisi dengan angka 20. Lalu untuk memeriksa, kita bisa begini, sistem outprint, fungsi dari perintah sistem outprint ini untuk menampilkan output di sini ya. Yang ditampilkan adalah yang pada bagian dalam buka kurung, tutup kurung ini. Misalkan kita bikin nilai variable x sama dengan, nah di sini plus x. Nah, gitu. Nah, penggunaan petik di sini menunjukkan bahwa kita nulis dalam bentuk teks panjang atau string ya. Lalu plus di sini, digabung dengan isi variable x. X ini tadi apa? Ini ya. Begitu. 10. Kita coba. Nah, outputnya di sini, nilai variable x sama dengan 10. Begitu. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau ada bagian yang kurang jelas dari ini? Jelas ya? Jelas. Kalau ini saya tambahkan lagi. Jelas. Y. Nanti outputnya apa ini? Kalau tak tambahkan begini. Yang muncul di layar nanti apa? 20. Nilai variable x sama dengan 10. 20. 20. Ini kan x plus y. Iya. Nilai variable x sama 10 sama 20. 1, 0, 2, 0. Iya. 1, 0, 2, 0. Oke. Kita coba ya. Nilai variable x 1, 0. 2, 0. Karena ini string, dianggap string ya. Iya, Pak. Pak, saya inginnya menampilkan penjumlahan, Pak. Ini maksud saya itu bukan 1, 0, 2, 0. Tapi 30. Berarti gimana caranya? Biar keluar di sini 30. Hasil penjumlahan. Mungkin pelasihnya itu cuma satu, Pak. Yang mana? Yang depan sendiri itu dihapus. Ini? Iya. Nah, ini sudah ada. Oh, salah. Oh, salah. Oh, ini apa? Gimana? Biar penjumlahan-hasil penjumlahannya. Mungkin sudah harus di sini-nya ya. Sudah kan bisa ngotong-ngotong di sini ya. Misalkan kita bikin label baru. Integer Z sama dengan X plus Y. Boleh, dong. Gini. Lalu yang ditampilkan di sini yaitu X plus Y. Z-nya aja. Ya. X plus Y-nya sudah dijumlahkan di sini. Di sini kita bikin variable X. Kita isi angka 10. Kita bikin variable Y. Kita isi angka 20. Lalu kita bikin variable Z. Di mana nilai Z itu adalah penjumlahan dari X dan Y. Lalu kita tambahkan. Jadinya 30. Nah, 30 di sini. Ini kita ganti nih. Nah, begitu. Ini jadinya output-nya ini 30. Nah, tipe-tipe data yang numerik di sini. Integer. Kalau bilangan ada desimalnya, kita pakai variable A. Tipe data apa? Masih ingat enggak? Misalkan ngitung lingkaran 3,14. Itu kan ada komanya tuh. Nah, itu pakai tipe data apa ya? Ada float, ada double ya. Untuk bilangan desimal, itu ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu double atau float. Nah, lalu untuk data-data yang sifatnya numerik, untuk data yang sifatnya angka atau numerik, itu bisa kita lakukan operasi penjumlahan atau operasi aritematika ya. Kita bisa lakukan operasi aritematika misalnya. Jadi misalkan penjumlahan itu pakai simbol plus untuk penjumlahan. lalu untuk pengurangan kita pakai simbol minus. Lalu untuk pembagian kita pakai simbol bagi, slash, gini. Kalau perkalian pakai simbol apa? Ada yang tahu? Misalkan X kali B. Misalkan di sini nilai Z itu saya pengennya 10 kali 20. Kita tinggal ganti begini nih. Nah, begitu. Jadi kalau kita jalankan, jadinya 200. 200 dari mana? Dari 10 kali 20. Kalau misalkan rumus lingkaran, berarti gimana caranya? Misalkan di sini Z itu, misalkan saya pengennya Z ini adalah untuk hasil, atau saya ulang di sini, misalkan kita punya variable integer jari-jari, misalkan lingkaran kan jari-jari ya, 10. Lalu kita pengen buat integer luas lingkaran. Berarti gimana nih, cara menuliskan di sini gimana? Kita isi apa di sini? Luas lingkaran. Nah, ini kita isi apa kira-kira? Rumus luas lingkaran itu kan P R kuadrat ya. P kali jari-jari kali jari-jari. Berarti gimana menuliskan di sini? Misalkan P-nya itu 3,14. Halo? Ini koneksinya podot lagi lah. Cek. Masih bersama teman-teman ya. Masih bersama teman-teman. Ini berarti gimana nih? Rumus luas lingkaran itu kan P kan sama dengan G kali jari-jari kuadrat ya? Iya. Berarti nyuliskannya gimana di programnya? P kali jari-jari, kali jari-jari. Di sini berarti gimana nuliskannya? P itu 3,14. 3,14. 3,14. Koma itu pakai titik. Dikali. Dikali apa? Nilai jari-jari. Ya 10 ya. Jadi variablenya aja yang dipanggil jari-jari. Dikali. Jari-jari lagi loh. Iya. Kan jari-jari kuadrat. Jangan lupa titik. Iya Pak. Nah di sini tapi ada indikasi kesalahan. Error. Ini kan ada garis bawahnya. Ini berarti ini salah nih. Salahnya apa? Nah di sini ada kesalahan. Yaitu kita menggunakan angka desimal. Tapi mau disimpan dalam data integer. Kan enggak boleh. Integer itu kan untuk bilangan yang tanpa koma. Jadi ini kita ada komanya nih. Nah ditolak sama dia. Kenapa? Karena ada koma. Enggak bisa. Bilangan double. Maksudnya bilangan double itu bukan bilangan ganda ya. Tapi bilangan yang punya nilai desimal atau koma. Mau disimpan dalam data yang tipe datanya integer. Solusinya ya harus kita ganti. Double begini. Nah jadi. Di sini kita bikin tipe data double untuk variable dengan nama luas lingkaran. Di mana di sini isinya 3,14 kali jari-jari, kali jari-jari. Sekarang ini kita jalankan. Keluar hasilnya 314,0. Nah begitu untuk perbedaan tipe data ya. Yang sifatnya numerik. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Berarti double sama float itu sama-sama saja Pak. Sama-sama. Namun untuk float kayaknya ada simbol-simbol yang F apa gitu. Itu pun juga secara-cara digunakan. Jadi misalkan Anda dihadapkan dengan studi kasus bikin program yang ada angka komanya, mungkin lebih baik pakai double saja. Begitu mungkin. Bagi teman-teman yang lain mungkin ada kendala? Untuk selain pakai double, ada lagi Pak untuk wilangan seperti itu? Sebenarnya ada beberapa ya. Cuman jarang digunakan. Nah itu mungkin nanti untuk materi berikutnya. Insya Allah. Cuman untuk saat ini, misalkan Anda bikin program untuk penghitung sesuatu. Nah dilihat saja kalau bilangannya integer. Integer pun kan macam-macam ya. Ada sort, ada apa, dan seterusnya. Nah langsung saja pakai. Kalau bilangannya bilangan bulat, tanpa koma, langsung saja pakai integer. Kalau bilangannya ada komanya, langsung saja pakai double. Mungkin begitu untuk mempermudah. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain lagi, ada lagi? Nah, selain data yang numerik, di pemrograman Java juga dikenal data-data yang sifatnya non-numerik atau string yang pakai huruf. Jadi, khas tipe data string itu ada tanda petiknya. Misalkan, nah begini nih, tipe data string ya. String, nama, sama dengan kita isi misalkan pakai tanda petik ya. Misalkan Agnes. Kemudian kita bikin lagi, string, namanya Agnes, nama belakangnya siapa? Angelita, Pak. Bersiapkan kita bikin variable nama belakang sama dengan Angelita ya. Angelita. Jangan lupa titik koma. Nah, kita bikin dua variable nih. Pertama, nama depan, dan kedua nama belakang. Tipe datanya string. Tipe data string berarti dia non-numerik, ciri khasnya itu ada tanda petiknya di depan maupun di belakang. Kalau digunakan begini, tidak peduli isinya apapun, entah angka, entah huruf, dia diperlakukan seperti non-numerik. Nah, kemudian, bisa kita manfaatkan di sini. Misalkan, print out nama lengkap. Nah, begini. sama dengan lalu kita isi dengan nama depan. Sambah dikitar gandeng ya dengan nama depan. Nah, begitu. Kalau kita jalankan, coba ya. Nah, di sini muncul nama lengkap. Nah, ini kan dijumlahkan nih. Karena dia, tipe datanya bukan angka, ya tetap bisa dijumlahkan. Cuman di sini menjumlahkannya, bukan menjumlahkan angka, apa ya, nilainya ya. Tapi, fungsi dari penjumlahan di sini ini, sifatnya untuk menggandeng antara nilai variable depan, digandeng dengan nilai dari variable belakang. Kalau dalam istilah teknisnya itu, di dasar pemegaman itu, istilahnya namanya string concatenation. Ya, mungkin istilahnya lah. Tapi, apa, Pak, itu? Intinya saya menggandeng dua variable string. Biar ada spasinya di sini, kira-kira gimana? Ini kan gandeng nih, Agnes Angelita nih. Biar ada jeda spasinya, kira-kira harus kita apain di sini? Modifikasinya. Gimana? Di bagian mana? Di bagian depan ditambah di sekalian spasinya. Yang mana? Di sini? Di sini? Gini, kita. Oke. Dikasih underscores bawah. Gimana? Dikasih apa? Di bawahnya, di underscores, di nama depan, terus underscores bawah. Gini? Gimana? Gimana? Atau coba mungkin yang bagi yang ingin coba, tuliskan di bagian kolom cat di zoom gitu. Anda kan bisa nulis di cat ya. Coba kira-kira modifikasinya. Ini biar ada outputnya nanti itu di sini harus ada spasinya. Kira-kira harus ngapain ini? Harus diapakan? Slash N mungkin, Pak. Gimana? Dikasih dikasih? Slash Di mana? Di mana ini? Atau coba dituliskan. Sarannya coba dituliskan di bagian tab. Tulis di sini. Nah, gitu. Coba. Oh, gitu. Ada nama depan, terus nama belakang. Kita coba ya. Saran pertama. Nah, gini. Nah, ini sudah ada merahnya nih. Kalau ada merahnya nih, sudah pasti error ya. Nah, salah ya. Gak apa-apa. Ada yang ide lain lagi mungkin? Nah, karena kita hendak menambahkan karakter spasi ini sudah ada. Yang akses dikasih spasi, gitu. Ini dikasih spasi ya. Deng, gitu ya. Nah, betul ya. Jumurkan di sini akhirnya ada satu karakter kosong ya. Nah, ini nama saya Agnes aja. Gak ada spasinya. Nah, jadi tetap begini. Anda juga bisa menambahkan di sini. Kita modifikasi sedikit. Nah, kita sisipkan satu karakter kosong spasi. Nah, di sini. Ini ada karakter spasi nih. Nama depan, gandeng spasi, gandeng nama belakang. Nah, jadinya begini. Agnes, Anjelita. Jadi, ibaratnya kita nyisipkan satu karakter spasi di sini. Oke, mungkin begitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut. kita lanjut ke materinya. Jadi, saya sudah share filenya ke ketua kelas ya. Cuma di sini mungkin saya share aja juga. Gak apa-apa. Nah, pertemuan kita pekan ini yaitu membahas tentang bagaimana program kita itu bisa menerima output dari user atau dari pengguna. Karena kan selama yang sudah kita coba tadi, itu kan masih programnya kan langsung di apa ya, contoh tadi kayak luas lingkaran, terus nama itu kan ya ketik, kita ngetiknya nilai panjang, lebarnya itu kan langsung di kode programnya ya. Gimana kalau program kita biar lebih dinamis, itu nilai-nilainya itu secara dinamis user meng-inputkan. Begitu. Nah, di Java ada banyak cara agar programnya itu bisa menerima input. Di sini ada beberapa contoh cara ya. Nah, mungkin langsung ke contohnya aja. Ini nanti silakan dibaca, sudah saya share ke ketua kelas. Mana ya contohnya. Agar program kita itu bisa membaca inputan dari user, nanti di program kita itu harus mengimport sebuah library yang akan digunakan fungsinya itu agar program kita itu nanti bisa membaca dari inputan dari user. Nanti di atas sendiri kita tuliskan namanya tulisan ini ya import.java.util.scanner lalu kita bikin sebuah perintah seperti ini. Ini agak panjang langsung aja dari satu di sini ya. Nah, kode utuhnya kayak gini nih. nanti sebelum tulisan publik kelas apapun itu ya app atau yang lain di atas sendiri kita harus menuliskan baris seperti ini. Fungsinya untuk apa Pak? Fungsinya untuk agar program kita itu bisa membaca inputan dari user. Barangnya itu ada library yang ada komponen program yang nantinya kita manfaatkan yang kita gunakan untuk menerima inputan dari user. ini mungkin saya copy-paste aja ya langsung ke contoh program di VS Code-nya. kita pakai yang hafif.jab aja ini. ini saya rapikan dikit ya. nah ini error ini tutup kurungnya kurang satu kayaknya. saya rapikan dikit biar lebih mudah bacanya. nah gini ya. nah disini di atas ada satu komponen di Java yang harus kita gunakan. Jadi Java sudah banyak library apa ya kayak program yang tinggal kita pakai gitu. Kita nggak bikin dari awal. nah itu silahnya library. nah library-nya apa? Namanya scanner. Cara nuliskannya begini import.java.util.scanner ini diletakkan pada baris paling atas setelah sebelum bukan setelah sorry sebelum aduh sebentar sorry sebelum nama kelasnya ini tadi kan kelas hafif ya kalau yang ini kan tidak ada apa-apa disini ya langsung publik nah karena kita ada sebuah lebaran yang mau kita manfaatkan maka harus kita tambahkan di baris paling atas baru sisanya sama seperti yang sebelahnya ya jadi publik kelas apa disini namanya hafif kenapa? karena kita nama filenya hafif.java maka disini juga nama kelasnya juga hafif exactly same sama persis termasuk penggunaan huruf besar dan huruf kecilnya nah ini mungkin saya dimuin saya jalankan dulu aja ya jalankan nah ini masukkan bilangan satu nah disini programnya diem nih programnya diem nunggu inputan dari kita kita mau mengetikkan angka apa gitu misalkan angka 10 lalu kita tekan enter ini ya pada bagian ini kursor saya goyang-goyang kelihatan ini nih ya pada bagian ini ya jadi kita tekan 10 lalu kita tekan enter nah lalu dia programnya tulisan ini masukkan bilangan 2 ini kan output dari baris perintah ini ya masukkan bilangan 2 lalu pada bagian ini perintah ini double build 2 sama dengan sc.next double itu dia nunggu inputan dari kita programnya diem nih nunggu kita memasukkan data sesuatu misalkan angka 20 lalu kita tekan enter nah muncul tadi kan kita masukkan angka 10 ya kemudian angka bilangan 2 20 begitu nah itu fungsi dari satu set ini ya import .java .util scanner lalu disini ada next integer ada disini next double nah ini kenapa ini kira-kira 10 ini 20,0 ada yang tahu enggak kenapa kok beda ya ini kan kita ketikan 10 nih kita ketikan 20 kenapa disini outputnya 10 tapi disini kenapa 20,0 ada yang tahu kira-kira karena menggunakan double pak betul karena di bilangan 2 ini kan dia menampilkan variable bilangan 2 variable bilangan 2 tipe datanya disini pada baris 9 tipe datanya double sehingga ketika kita mengetikkan angka berapapun itu nantinya diperlakukan seperti angka desimal ini kan 20 hungkul ya enggak ada komanya tapi karena dia desimal ya otomatis ditambahkan ada desimal,0 di belakang begitu nah kira-kira seperti itu jadi mungkin yang perlu diperhatikan untuk menerapkan sebuah library yang bisa membaca inputan dari user ada tiga hal yang perlu Anda perhatikan pertama mungkin saya tandai ya yaitu di atas sendiri jangan lupa Anda tambahkan perintah ini fungsi perintahnya apa Pak? secara gari besar untuk mengambil library di Java atau paket di Java yang kita manfaatkan untuk mendapatkan untuk untuk menggunakan untuk digunakan dalam mendapatkan inputan dari user pertama ini import java .util .scanner lalu jangan lupa perintah ini pada baris 5 ini jadi sini scanner sc sama dengan new scanner system.in ini kalau mau dijelaskan puanjang jadi mungkin hampir sama dengan yang lain pakai aja persis seperti ini pakai aja persis seperti ini lalu sisanya ini ya sc.nextin dan ini sc.nextdouble bedanya apa Pak? sc.nextin ini digunakan untuk membaca inputan data yang bilangannya integer ini output dari baris nomor 7 ya jika baris nomor 7 itu dijalankan dia itu pada posisi yang ini membaca data yang sifatnya integer nah kemudian disini ada nextdouble fungsinya untuk yang ini nih membaca data jika datanya tipe datanya yaitu double ya yang baris nomor 9 itu outputnya pada ini jadi programnya diam nunggu kita meng-enterikan angka sesuatu begitu baru kita masukkan angkanya kita tekan enter apapun yang kita tekan enter tadi nanti dimasukkan ke variable bilangan 2 sehingga nilai variable bilangan 2 yaitu 20 nilai variable bilangan 1 yaitu sesuai angka yang kita masukkan yaitu 10 nah cara kerjanya begitu ini satu set ya meng-import dulu lalu menjalankan perintah ini baru sisanya ini untuk menerima inputan itu ini mungkin tahapan pertama tahapan kedua ketiga dan seterusnya kita tinggal panggilnya itu sc.apa gitu misalkan kalau bilangannya integer pakai .next integer kalau bilangannya double pakai .next double begitu kira-kira sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada bagian yang kurang jelas dari contoh kode program ini mulai baris 1 sampai baris berapa ini 13 ada yang kegunaan ini itu apa kenapa kegunaan garis miring oh ini garis miring ini ya ini kegunaannya ini baris baru jadi ini kan bilang kayak enter ya betul kayak enter ini kan kita nuliskannya kan dalam satu baris ya ini kan satu baris nih tapi outputnya kan dia dua baris jadi fungsi dari ini itu untuk menambahkan baris baru nah ini jadinya sisanya itu ditaruh di bawahnya baik dari teman-teman yang lain anda yang kurang jelas dari baris 1 sampai baris 4 eh sorry 13 ya kalau gak ada kita latihan ya misalkan kita pengen bikin program untuk kalkulator sederhana begitu ini misalkan saya clear dulu kita bikin file baru lagi aja misalkan kalkulator titik java nah disini nanti sama dia digenerate public class kalkulator misalkan kita pengen membuat program sederhana untuk menghitung jadi begini alur programnya ya alur program jadi pertama meminta inputan bilangan satu bilangan pertama lalu nanti programnya meminta bilangan kedua lalu nanti outputnya output itu nanti menampilkan hasil pertama ya output pertama menampilkan hasil penjumlahan penjumlahan apa pak penjumlahan antara bilangan pertama dan kedua jadi sekaligus lalu output yang kedua menampilkan hasil pengurangan lalu output ketiga menampilkan hasil apa lagi tadi yang kurang ya pembagian atau perkalian perkalian lalu yang keempat menampilkan hasil pembagian nah alurnya misalkan begini nih jadi alur programnya itu pertama nanti programnya bilang nih mana bilangan pertama kemudian kedua mana bilangan kedua lalu nanti ditampilkan di layar hasil penjumlahan antara bilangan dan pertambahan kedua hasil pengurangan perkalian dan pembagian kira-kira apa yang harus dilakukan nah kita ikuti contoh-contoh yang ada di hafiz.java ini ya pertama jangan lupa kita import libarinya import java.butil masih ingat tadi namanya apa scanner ya nah gini scanner nah lalu di sini jangan lupa buat fungsi mainnya kalau Anda menggunakan visual studio code Anda nggak perlu ngetik public static void dan seterusnya ya tinggal ketikkan begini main nah begitu ini udah digenerit sama dia nih Anda tinggal klik enter aja nah sudah dibuat sama dia langsung sudah ada apa namanya ya kayak rekomendasinya ya begitu Anda tinggal kalau pakai jadi kan lebih cepat ya nah di sini saya tinggal tekan tombol tab itu langsung digenerit sama dia tuh nah begitu pertama ini java.ot.scanner jangan lupa lalu di sini tambahkan scanner apa new scanner dan seterusnya ini penjelasannya panjang dan untuk sementara pakai aja exactisim kayak gini ya lalu kita jalankan aloprogramnya nah di sini sudah ada apa namanya suggestionnya ya kita bikin variable integer bilangan 1 bilangan 2 dan pilihan nah ini kita tap kita cukup variable bilangan 1 dan bilangan 2 aja nah pak ini kok koma nah ini bilangan 1 koma bilangan 2 maksudnya apa ini maksudnya baris 16 saya bikin variable bil 1 dan bil 2 itu dipenuhi sama-sama integer begitu langsung jadi di sini langsung bikin 2 variable sekaligus bil 1 dan bil 2 arti padatanya integer ya lalu mungkin variable untuk hasil ya hasil operasi pembagian penjumulan dan lain-lain tadi ya gitu nah kita bikin variablenya lalu kita lakukan meminta inputan bilangan pertama masih ingat tadi jadi bilangan pertama sama dengan sama dengan input atau mungkin begini dulu biar ada keterangannya this out system of print masukkan bilangan pertama gitu ya lalu dia nunggu inputan kan nah di input dot next apa nih nah terserah ini ada banyak sekali ya ada next in next byte next short nah ini disesuaikan dengan tipe data yang kita manfaatkan karena di sini bilangan 1 itu tipe datanya integer maka di sini yang kita pilih ya next next integer ya next in nah ini ini apa ya ini kayaknya nggak usah nah gini aja ya nah di sini baris 7 itu baris 17 itu untuk menampilkan pesan di layar masukkan bilangan pertama baris 18 ini programnya diem nunggu kita ketikan angka sesuatu angka yang kita ketikan itu akan masuk mengisi variable bilangan 1 langkah yang hampir sama juga kita jalankan untuk bilangan kedua saya copy paste aja ya masukkan bilangan kedua gitu lalu karena kita masukkan bilangan kedua jangan lupa ini diganti dengan bilangan kedua ya ganti dengan bilangan kedua fungsi dari baris 19 ini untuk menampilkan tulisan di layar masukkan bilangan kedua fungsi dari baris nomor 20 yaitu variable bilangan 2 itu diisi dari apapun yang kita ketikkan input dot next ini nah setelah sudah dimasukkan baru kita tampilkan sesuai alur ini ya outputnya tadi pertama menampilkan hasil penjumlahan kedua menampilkan hasil pengurangan ketiga hasil perkalian dan kemas hasil pembagian kita tuliskan aja sis out hasil penjumlahan jadi disini kita manfaatkan isi variable hasil hasil ini biar lebih rapi tak taruh atas dikit hasil sama dengan bilangan 1 dicumlah dengan bilangan 2 lalu ditampilkan disini hasil penjumlahan adalah isi dari variable hasil begitu misalkan ini dulu kita jalankan ya untuk ngetes alur programnya berhasil atau enggak ditunggu sebentar masukkan bilangan pertama misalkan bilangan pertama kita isi angka 100 masukkan bilangan kedua kita isi angka dengan 500 misalkan kita tekan enter hasil penjumlahan 600 sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ada bagian yang kurang jelas bisa diikuti ya bisa pak bisa pak berikutnya kita tinggal menambahkan yang sisanya ya pengurangan perkalian dan pembagian dengan alur yang hampir sama karena alurnya hampir sama ini saya tinggal copy paste aja ya ini saya copy ini paste disini nah yang kedua kan yaitu pengurangan nah kita ganti operatornya yang tadinya penjumlahan ganti pengurangan begitu jadi si variable hasil ini kita timpa dengan data yang baru yaitu apa hasil dari bilangan 1 dikurangi dengan bilangan 2 nah disini tulis hasil pengurangan lalu setelah pengurangan perkalian kalau enggak salah nah ini ganti lagi simbolnya ganti dengan perkalian ini tulisannya kita ganti dengan hasil perkalian lalu yang keempat hampir sama logikanya yaitu pembagian pembagian itu pakai simbol slash ya bukan kalau di matematika kan bagi gini ya nah kalau di pengurangan itu pakai simbol slash nah disini kita tuliskan dengan hasil pembagian nah begitu nah sudah semua lalu kita coba tes ya programnya misalkan angka pertama 10 bilangan kedua 3 misalkan nah outputnya hasil penjumlahan 13 hasil pengurangan 7 hasil perkalian 30 dan hasil pembagian 3 nah kira-kira begitu nah ini kan ada yang data yang tidak tepat ya 10 dibagi 3 itu berapa benar gak itu hasilnya 10 dibagi 3 sama dengan 3 3 koma 5 berapa 10 dibagi 3 10 dibagi 3 berapa bukan 3 ya kan 3 kali 3 kan 9 3 sama 3 betul hasilnya kan 3 koma 3 3 3 nah ini kenapa kok 3 kira-kira ada yang tahu karena bilangannya betul karena bilangannya integer ya bukan double gimana caranya biar keluar disini angka 3 koma 3 3 3 apa yang harus kita ubah kira-kira baris nomor berapa yang harus dirubah 16 baris 16 di ganti gimana ini kira-kira itu kan integer diganti diganti gimana berarti kira-kira betul ini integer ganti double ya jadi hasil ini bukan integer nih maksudnya harus double nah jadi kita bikin lagi disini double hasil jadi tipe data double ini gak ikut atas gak ikut bilangan 1 bilangan 2 ya tapi kita bikin sendiri hasil yang tipe datanya double nah untuk muci kita tes lagi ya sekali lagi dengan angka yang sama persis 10 bilangan kedua tadi berapa 3 ya nah ini tapi masih 3,0 ya mestinya kan 3,3333 ya gak apa-apa itu kayaknya harus pakai data yang lebih akurat lagi ya kayaknya sih float atau yang lain tapi paling gak sudah keluar hasilnya 3,6 mestinya pun ini 3,33 kalau misalkan kita pakai float oh sorry sorry bukan disininya ya bukan disini eh disini benar sih double ya hmm misalkan kita pakai float oke kita tes lagi ya masih 3,0 ya ini ini apa yang ini ya apa semuanya harus double ya saya juga kurang tahu ini misalkan kita buat double semua nah ini bukan next in ini jadinya kita ganti next double ini kita ganti dengan next nah kita jalankan bilangan pertama spesial bilangan pertama tadi berapa 10 kedua 3 nah ternyata ini ya ini karena kita tadi pakai next integer jadi data yang kita masukkan dianggap integer jadi untuk merubah harus digunakan next double ya baru nanti keluar hasil yang lebih akurat 3,33 3,33 dan seterusnya ini mungkin harus nyesuaikan ini kan kita tadi pakai next integer nih jadi datanya dianggap integer sehingga nanti disini walaupun sudah kita bikin angka desimal ya hasilnya tetap integer 3,0 jadi tipe datanya disini juga harus mengikuti ya tadi kelupaan jadinya next double nah kira-kira seperti itu mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin dari baris mulai berapa nih panjang ya baris nomor 1 sampai baris 36 nggak ada ya jadi mungkin dari sini pastinya kita sudah bisa bikin program-program sederhana lainnya ya misalkan kayak program untuk menghitung volume misalkan untuk menghitung luas atau menghitung angka apapun misalkan kita bikin lagi kita bikin file baru lagi ya di kanan new file misalkan luas atau program untuk menghitung volume alok dot java anda tekan enter nah udah dibikinin nah anda tekan main aja begitu nanti dibikinin sama dia nah tab ini ini merah karena di atas belum ada kata-kata import dan seterusnya ya kalau ada merah kayak gini itu kalau anda pakai visual studio code anda tekan ctrl titik pada bagian yang merah ini kan merah nih nah itu kan artinya ada error terus gimana nih untuk quick fix nya disini misalnya sudah ada nih opsi quick fix nya nih misalkan ini saya klik disini ya anda tekan ctrl titik nah itu muncul saran-saran dari VS Code nya itu untuk memperbaiki biar nggak merah biar nggak error jadi anda tekan yang ini nih klik import scanner nah sama dia langsung ditambai di atas jadi lebih lebih cepat lah ya kita nggak ngetik manual misalkan kita bikin masukkan panjang balok ini sama dia udah generate ya disini misalkan double panjang kemudian berikutnya masukkan lebar balok lalu sudah dibuat next double ya lalu apalagi tinggi ya tinggi balok kemudian double tinggi ini saya tinggal klik tap-tap aja hingga ngetik manual nih lalu luasnya volumer jadi bikin double volumer sama dengan panjang kali lebar kali tinggi itu volumer balok adalah volumer begitu nah kita jalankan ini masih proses ya ditunggu sebentar masukkan panjang balok misalkan 5 lebarnya misalkan 7 tingginya sama dengan 9 keluar hasilnya 5 kali 7 kali 9 3 15 nah dari sini kita sudah bikin program-program sederhana semisal untuk menghitung tadi apa ya volume tinggi atau yang lain mungkin begitu dari teman-teman ada yang mau ditanyakan baris 1 sampai baris baris 15 ini nanti mungkin contoh kode program ini kita publikan ke ini ya ke mas ketua kelas mas Hafiz nanti silakan mas Hafiz di-share ke teman-teman eh atau kita punya grup apa ya punya pak punya grup pak atau langsung saya post di grup aja ya contoh ini kan kita sudah ada beberapa file contoh nih ya ya ada ini ada v.java ada kalkulator java ada volume nah ini nanti mungkin saya kopikan terus mungkin saya balik sedikit ke file module ya nah di java sebenarnya untuk mendapatkan input dari user itu ada banyak cara ya yang cara yang barusan kita praktekkan itu dengan menggunakan library scanner di java ada lagi yang bisa kita gunakan yaitu namanya pakai ini buffered reader cara kerjanya juga sangat sama hampir sama bahkan dengan yang tadi nah cuman disini mungkin library yang digunakan beda disini dia menggunakan library namanya buffered reader dan input stream reader kita kan tadi pakai yang beda yang kita praktekkan yang pakai scanner ya scanner nah ini beda tapi fungsinya sama untuk mendapatkan inputan dari user mungkin langsung contoh programnya nah kayak gini nih jadi ada dua library yang digunakan lalu untuk mendapatkan inputan dari user ini berbeda dia buffered reader dan seterusnya nah disini mungkin beda juga yang digunakan untuk menerima bilangan integer kan kita tadi pakai next in ya yang disini beda nih integer.farsain dan seterusnya agak lebih panjang memang terus pakai yang mana pak cara yang mana ya monggo paling mudah bagi anda yang mana nah saya sendiri cenderung pakai yang atas tadi ya karena pertama library yang digunakan hanya satu jadi mungkin lebih ringkas dan sintaksnya juga lebih pendek ya kalau yang ini kan lebih panjang ya jadi integer.farsain dan seterusnya ini dimana kegunaan atau fungsinya sama persis untuk menerima inputan dari user nah disini di modul itu ada beberapa soal nanti silahkan dikerjakan ini tidak perlu dikumpulkan jadi anda cukup mengerjakan lalu jika hasilnya ada error nah coba di fix errornya jika memang ada yang susah atau yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan jadi ini tidak perlu dikumpulkan tapi coba dijalankan lalu perlu kunci jawabannya enggak enggak usah ya nanti kita bahas pembahasan benar salahnya itu akan kita bahas insya Allah pada pekan depan terus selama pengerjaan jika menemukan ada error atau kesalahan silahkan anda tanya di grup nanti saya usahakan untuk jawab pak saya ada error gini nah itu anda mungkin screenshot aja errornya apa nanti kita coba solving bareng-bareng kita becahkan bareng-bareng nah kira-kira seperti itu ada yang mau didiskusikan lagi mungkin terkait modul ataupun contoh programnya kalau enggak ada mungkin saya tunjukkan cara yang lain ya untuk mendapatkan inputan dari user ya pak ini kita balik ke kode program yang tadi kita modifikasi sedikit nah disini kita coba pakai apa ya tampilan eh saya share screen apa nih kelihatan apa yang di layar masih pdf tadi bukan masih yang tadi pak masih yang tadi pak kode program atau pdf atau apa kode program pak kode program pak oke enggak apa-apa ini mungkin saya contohkan lagi bentuk yang lain untuk menerima inputan dari user gimana nih klik kanan klik kanan new file misalkan kalkulator 2 nah ini sudah dibuatkan nah disini pakai cara yang lain ya selain dari keyboard kita juga pakai user interface namanya j option pin maksudnya gimana pak nah ini saya tunjukkan aja contohnya ya kita pakai library yang lain lagi jadi disini kan kita pakai library namanya java.ut.scanner karena kita menggunakan library yang lain namanya java.x ya jadi disini kan java biasa nah disini pakai java.x.swing.joption.pane joption.pane tulisannya ya fungsinya untuk apa pak joption.pane ini kita sudah menggunakan tampilan windows maksudnya gimana ini kan kita tampilannya disini nih text ya istilahnya itu pakai terminal konsul kalau dalam bahasa pengurangan ini pakai konsul consul nah disini kita sudah pakai tampilan user interface mungkin saya dimujiin dikit untuk tahu bedanya ini masih proses ya tunggu keluar di layar apa kelihatan enggak kelihatan pak kelihatan tulisan apa kelihatan pak visual code pak visual code oh visual code oh salah ini berarti seharusnya keluar windows itu option pene ntar ntar ini saya mungkin share share semuanya aja ya share screen semuanya share screen desktop screennya geser-geser kelihatan geser-geser ya nah ini ini mungkin saya demoin sekali lagi untuk mengetahui bedanya pakai joption pane ya nah keluar tulisan gini nih hello kelihatan enggak tulisan hello nya kelihatan pak kelihatan pak itu fungsi dari paket kelihatan pak kelihatan enggak kelihatan kelihatan pak kelihatan pak kelihatan jadi fungsi dari goption pane itu ini ya goption pane show message dialogue apa tulisannya jadi disini misalkan tulisan kita ganti assalamualaikum nah gini kita jalankan nah untuk nulis untuk nampilin kayak gini nih jadi outputnya itu tidak di layar konsol tadi tapi sudah ada kayak windowsnya seperti ini assalamualaikum pesan ya jadi kan lebih lebih enak ya dilihat ya lebih kayak bikin program beneran gitu ya nah itu tadi untuk menampilkan pesan terus untuk mendapatkan input itu ada beberapa cara juga yaitu menggunakan show input dialogue oke mana ya contohnya sebentar saya masih cari contohnya ini saya lupa naruknya dimana ya sebentar jadi disini kita bikin variable katakanlah gini ya jadi kita bikin variable string inputan lalu isinya ini joption plane dot show input dialogue jadi misalkan ini bukan inputannya nama depan nah begitu ya terus masukkan nama depan jadi apapun yang kita ketikan itu nanti masuk pada variable nama depan ya lalu kita bikin variable string nama belakang lalu untuk menampilkan kayak tampilan di windows tadi kita menggunakan ini nah ini agak panjang untuk menikah saya copy aja copy saya paste ke sini lalu tulisannya masukkan nama belakang kemudian muncul tulisan untuk muncul tulisan kan biasanya pakai sistem outprint kita pakai tampilan sekarang pakai joption plane ini joption plane show message dialog lalu ini selamat pagi plus sorry selamat pagi plus nama fan plus spasi plus nama belakang nah begitu biasanya kan kalau di yang sini kan untuk menampilkan kan kita pakai sistem outprint nah sekarang kita pakai ini ya joption plane so message dialog itu untuk menampilkan pesan so input dialog ini untuk mendapatkan inputan cara kerjanya gimana Pak nah ini yang pakai contoh ini kita klikkan nah kan ada muncul tulisan assalamualaikum kelihatan di layar tulisan assalamualaikum kelihatan Pak kita tekan ok nah muncul tumpilan seperti ini nah ini kan lebih enak ya jadi daripada layar hitam gitu kan kayak gak bikin program beneran kalau ini kan kayak bikin program beneran ini simbolnya ini icon nya Java ini ya jadi abaikan dulu aja nanti ada baris atau perintah yang kita bisa ganti icon disini tapi kita fokusnya ke sini ya masukkan nama depan misalkan tadi siapa kita tekan enter masukkan nama belakang misalkan kita tekan enter nah selamat pagi Agnes Angelita kalau tadi kan sistem otorin tulisan di layar sekarang lebih lebih bagus lah ada selamat pagi Agnes Angelita nah itu dari pakai perintah namanya J option pen ini tahapannya pertama di atas kita harus import dulu lalu untuk menampilkan pesan kita menggunakan J option pen show message dialog lalu apapun pesannya disini kita terakkan disini untuk mendapatkan input kita menggunakan show input dialog satu untuk menampilkan satu untuk mendapatkan input jadi disini programnya akan ada semacam textbook itu kita ketikan sesuatu apapun yang kita ketikan nanti akan masuk ke variable disini string nama depan gitu contohnya nah dengan logika yang hampir sama kita bisa membuat kalkulator sederhana begitu jadi misalkan alurnya alurnya kayak gini ya jadi alurnya kita bikin kayak gini nih meminta bilangan pertama meminta bilangan kedua lalu menampilkan semuanya hasil penjumlahan pengurangan pekerjaan dan seterusnya nah misalkan kita bikin dengan alur yang sama dengan menggunakan memanfaatkan j option pen ini kita juga bisa jadi misalkan kita bikin variable nya dulu ya integer bilangan pertama kita bikin integer bilangan kedua mungkin jangan integer ya mungkin pakai double aja biar komanya langsung bisa ya biar langsung ada komanya lalu pakai variable hasil double hasil begitu nah kita jalankan alurnya tadi kan alur pertama masukkan bilangan pertama nah karena meminta sesuatu maka kita harus menjalankan perintah ini jadi isi dari variable bilangan 1 sama dengan masukkan nama depan nah disini merah kenapa merah karena apapun yang kita ketikan nanti ini saya ganti dulu masukkan nah gitu jadi apapun yang kita ketikan di tombol di inputan tadi itu tipe datanya itu string karena dia string maka disini padahal variable bilangan 1 tipe datanya double maka harus ada merubah tipe data di convert istilahnya tipe data yang string tadi kita convert ke tipe data sesuai ininya ini kan double nih maka di option point ini outputnya dia string harus kita convert ke double ini sudah ada nih cannot convert string to double harus kita rubah nah rubahnya gimana kita bisa merubah begini nih kita bikin variable baru ya temporary string sementara variable sementara begitu nah ini kita ganti nih sementara variable sementara nah ini kan gak merah jadi ini hasilnya apapun yang kita ketikan itu nanti harus masih berupa string hanya bisa ditampung dalam variable yang tipe datanya string nah maksud kita kan harus kita jumlahkan kita kalikan dan kita bagikan harus numerik datanya disini kan bilangan 1 tipe datanya kan numerik double nah kita harus rubah variable yang string tadi yang inputan tadi tipe datanya masih string harus rubah dalam double untuk merubahnya ada namanya proses convert ya nah disini sudah ada kenapa nih nah begitu jadi disini fungsi dari baris 18 itu variable sementara dimana variable sementara ini untuk menampung inputan dari user yang tipe datanya string itu kita rubah ke dalam tipe data double cara merubahnya pakai perintah baris 18 ini bilangan 1 sama dengan double jangan lupa adanya gede ya double titik parse double variable yang mau dirubah yaitu sementara jadi disini ini mungkin saya kasih keterangan ya merubah tipe data string ke tipe data double nah begitu karena apa karena perintah ini hasil menghasilkan tipe data string dimana harus diubah dalam bentuk double atau numering logika yang bersama juga kita terapkan untuk bilangan kedua ya jadi kita bikin kita jalankan lagi ini nah disini kita ganti masukkan bilangan kedua nah lalu kita isi dengan bilangan 2 double dot parse double bilangan kedua nah ini ada dua inputan nih bilangan pertama string dirubah ke dalam bentuk double masukkan ke variable bilangan 1 masukkan bilangan kedua ini berdatanya string masuk ke variable sementara variable sementara dirubah dalam bentuk double lalu dimasukkan ke variable bilangan 2 lalu baru kita tampilkan hasilnya hasil sama dengan misalkan penjumlahan ya berarti bilangan 1 ditambah bilangan 2 lalu kita coba tampilkan kita tampilkan ya hasilnya tadi nah begini hasil hasil penjumlahan adalah hasil nah kita tes sekarang Assalamualaikum oh ini masih belum coba ya masukkan nama depan misalkan siapa nih Fitrah nama belakangnya siapa Mas Fitrah Halo Alam ya oke nah selamat pagi Fitrah Alam kita tekan lagi masukkan bilangan pertama misalkan kita masukkan angka 50 tekan enter masukkan bilangan kedua misalkan kita masukkan angka 60 tekan enter nah hasil penjumlahan adalah 110,0 karena dia tadi double ya jadi ada komanya nah tampilannya berubah kayak nah itu tadi kalau menggunakan ini ya j logikanya sama cuman ada beberapa yang kita rubah dan jangan lupa karena dia string harus dirubah dulu dalam bentuk tipe data double merubahnya pakai perintah ini ya double dan parsel double nah mungkin itu semoga bisa diikuti ada pertanyaan sampai sini tidak ada ya jadi mungkin semoga jelas bagi teman-teman kalau kurang jelas silahkan ditanyakan di grup chat jangan lupa tadi juga file modulnya juga dikerjakan mungkin itu saja kuliah kita pada siang hari ini udah ngaji-ngaji ini masjidnya udah mau jumatan ada sekali lagi cukup ya gak ada pertanyaan tidak terima kasih perhatiannya kita jumpa lagi pekan depan insyaallah kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di grup itu saja dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya